Hai Assalamualaikum Selamat datang lagi di channel Mas Rur jangan lupa untuk subscribe ya jangan lupa di-like dan di-share juga nah kali ini sambil jalan ya saya kontennya ngisi bensin ya Nah cuman ngisi bensinnya itu bukan di pom bensin pada umumnya atau Pertamina ya kita akan ngisi bensin di pom bensin sel yang berada di jalan lingkar selatan nah ini sedikit berbeda ya jadi kalau ngisi bensin di pom bensin sel itu sedikit berbeda ya Nah nanti saya tunjukkan perbedaannya Oke kita ngintip dulu super 14.150 V power 14.840 V power Nitro plus 15.230 V power diesel 18.450 yang kita isi super atau V power lah seadanya ya ya kita ngisi nah oke kita masuk jadi emang sedikit berbeda kalau ngisi di sel sini ya jadi kita harus turun kalau ngisi di sini itu harus turun jadi enggak boleh sambil naik motor ya jadi harus turun nih seperti yang kalian lihat yang di depan Hai tuh itu ada set-set 25 bro kita turun nih ini tidak terlalu ngantri yang enggak seperti di Pertamina sama kalau kaya mau beli Petralet itu sampai ngantrinya berbulan-bulan itu oke kita matikan aja pen mesinnya Hai nah kita harus turun dan melakukan isi pulisi bensin sesuai dengan yang kita beli kita isi super kalau nggak power ya Nah tuh jadi harus turun ya kalau kan ada motor yang tenginya di depan itu juga tetap harus turun gitu dan nanti setelah turun isi bensin kasih setruk lalu parkir dulu baru bayar di kasir ini kasirnya ada ini ada di belakang juga bisa hai 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 copot dulu Pagi Yang super full tank Yang berapa full tank aja Dipenuhin aja Cepet ya Kalau disini gak terlalu ngantri Gak kayak di sebelah Terima kasih Dorong dulu parkir Baru bayar Bayarnya ke kasir Copot dulu kuncinya Kunci stang Bayar 44 573 Bayarnya ke kasir aja Yang cewek Nah ini ke kasirnya Cewek Di sini juga ada Snack Snack Gak 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 selamat menikmati selamat menikmati enggak ada emang disini bisa bikin member oh via aplikasi oh jadi ngambil kartunya disini gitu oh jadi bisa aplikasi doang itu oh gitu cuman daftarnya harus disini gitu atau bisa oh bisa sendiri oh gitu oh gitu yaudah nanti cobainnya enggak apa-apa ya kasih oke kalau disini kan cepat ya bisa modus dulu ke kasirnya wow nah jadi kayak gini kalau diesel itu belinya beli dulu bensinnya terus dikasih setruk baru bayar ke kasir bisa cash bisa pakai debit ya nah itu disini saya beli yang super yang paling murah 15.000 eh 14.150 oke kita sambil jalan ya jadi videonya itu kayak gini doang ya oke nah tuh 14.150 ya kita lanjut lagi perjalanan jadi kalau bensin super diesel itu mungkin setara sama pet pertamak di partamina ya mungkin ya karena harganya mahalan super sih cuman kalau masalah harga oke lebih mahal tapi kalau masalah ini tarikannya tuh biarpun ini motor tua ya motor tua tapi itu lebih enteng tuh asli jauh jauh kemana-mana biasanya saya pakai pertamak ya sekarang saya pakai sel super ya produk sel namanya super itu lebih enteng nih nah lebih enteng ya setelah kemarin minggu kemarin saya juga coba full tank pakai super juga itu memang lebih enteng si tarikannya tuh terus kalau dibilang masalah borosnya biasanya kalau beli pertamak itu saya 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 biasa ngisi tuh kadang berarti seminggu 20 20 20 20 ya pertama 60.000 60.000 itu bisa pakai untuk 5 hari itu nyesalnya dikit banget ya kalau ini pakai sel ini ngisi 44.000 ya jadi kalau pertamak itu 13.900 harganya sel itu 14.100 nah itu beda 200 ya harganya 200 atau 300 nah kalau masalah konsumsi sel eh sel pertama biasa 60.000 untuk 5 hari nah ini kalau super ini 44.000 ngisinya itu enggak 44.000 45.000 lah itu bisa kepakai untuk 5 hari juga cuman sama-sama ngepres gitu ya jadi sama-sama habis sama-sama tipis gitu jadi hari kelima tuh harus ngisi lagi gitu ya nah itu ya tapi dari rasa gitu ya dari tarikan dari motornya jadi lebih enteng itu untuk pemakaian super ya yang dari sel itu lebih lebih enteng gitu tarikannya lebih enak aja walaupun motor tua tapi enak banget tarikannya tarikannya tuh enteng lah kayak gitu ya kayak enggak ada beban gitu nah itu ya perbedaannya mungkin ini apa mungkin beda ya ya